Awalnya bikin catering dari hobi, kebetulan ibu saya hobi masak, saya manajemennya, jadi keberkiranya praktis. Kebetulan kan saudara udah lambatan kulina, kebetulan saya lagi gak ada kerjaan kan udah gitu. Udah deh, coba ikut kulina, iseng-iseng coba eh, ternyata disurvey dan langsung lolos. Keuntungan ya banyak sih, biasanya kan kalau saya catering ke kantor-kantor biasa kan harus... ...pikirin hunter-nya, packaging-nya, kalau kulina kan misalnya packaging udah ulang urusan kulina, hunter udah urusan kulina, terus gak repot bikin menu. Ke depannya sih ya biar terus aja sama kulina, kulini amat kita tambah orderannya, sayangnya juga udah jadi tambah banyak juga orderannya.